Sidang putusan perkara kasus korupsi TPA Pari Culum Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Kusnindar alias Pendar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap Kusnindar dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Kusnindar, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terdakwa dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Pari Culum Tanjung Jabung Timur, menjalani sidang putusan pada Senin 13 Juni 2022 di pengadilan negeri Jambi. Dalam amar putusan yang dipacakan majelis hakim, terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primer, Namun terdakwa terbukti dalam dakwaan subsider, majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap Kusnindar dengan pidana kurungan penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, serta denda 50 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan penjara. Dalam dakwaan subsider terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum yakni Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf AB dan Ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Selain pidana kurungan, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 239 juta rupiah dikurangi dengan uang yang sudah dikembalikan sebesar 130 juta rupiah Sehingga jumlah yang harus dikembalikan terdakwa adalah sebesar 109 juta rupiah lebih paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap Jika tidak membayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan penjara